Jadi, pinta liat ruang, terus keseharian dan kebutuhannya itu kita lihat. Salah satu PR-nya adalah kelembagaan. Mungkin beberapa ya ini, tahap-tahapannya yang dilaksanakan. Tapi simplifikasi, teman-teman perdagangan juga punya FTA ya, yang didekla nasda. Kalau udah merasa saya muda IKM, berani aja ngobrol ke sana, tanya, apa sih? Malu bertanya saat di jalan. Karena saya baru dapat beberapa bulan yang lalu rapat dengan teman-teman dari FTA. Itu ada yang gak bisa kita percaya. Limbah yang di sini ternyata dibeli sama orang asing, orang yang luasamu. Buat apa? Buat makanan ongta. Kayak bungkil, bungkil itu mau dibikin makanan aja, yang bungkil yang bagus aja juga kita bingung kan? Nah ini bungkil bisa jadi makanan ongta. Ternyata itu berprotein tinggi. Itu jadi diekspor. Jadi pintar yang keluar, terus keseharian dan kebutuhannya itu kita lihat. Minimum berkaca dari dia sendiri. Aku merata, oh mereka senang merah pasti laku gak? Ternyata saya setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman orang Batak, ada marga tertentu itu, yang merah itu gak boleh. Kalau dia pakai merah, apalagi dia terbang atau dia jalan jauh, katanya bahwa sial, takutnya kecelakaan. Anak-anak muda sekarang udah gak percaya juga. Cuma kadang-kadang ibunya suka ngomong, nah kamu pergi pakai baju merah. Dan pernah kejadian artinya, bukan kecelakaan. Mobilnya tiba-tiba mokok. Terima kasih telah menonton!